Oke. Materi yang dipercayakan untuk saya bawakan gereja dan pendampingan jemaat. Kalau bicara tentang jemaat sudah tentu bicara tentang orangnya. Saya berani menyambut materi ini karena yang pertama terkait dengan passion saya. Juga dengan pengalaman 23 tahun di jemaat, saya merasa di dalam Tuhan dapat berbagi dari praktik-praktik pendampingan yang Tuhan izinkan saya lakukan di jemaat. Empat jemaat baru saya diberi kepercayaan untuk menangani proponen di ITGT. Dan materi ini juga adalah materi yang saya ampuh di ITGT. Oke. Kemudian kalau kapasitas untuk membawakannya, Tuhan berkenan untuk memberikan saya kesempatan belajar sebagai konselor psiko-spiritual. Saya mulai dengan kebenaran Alkitabia ini. Tidak ada orang yang tidak bermasalah. Tidak ada orang yang tidak bermasalah. Kondisi masalah orang disebabkan oleh dosa. Oh ya, mohon maaf ya. Kalau keluar nanti bahasa Toraja saya, siapa tahu ada yang tidak terlalu paham. dikat saja ya, untuk sampaikan bahwa saya tidak mengerti itu. Tidak ada orang yang tidak bermasalah. Dan akar masalah manusia adalah dosa. Nah ini Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Keadaan ini yang menempatkan setiap orang itu sesungguhnya ada di dalam masalah. Dan masalah dosa ini membawa setiap orang juga tidak dapat berbuat apapun sekalipun. Sekalipun pikirannya, perasaannya, atau kemauannya selalu mau melakukan apa yang baik, apa yang benar. Tetapi di saat yang sama juga, pada faktanya yang dilakukan bukan yang dipikirkan sebagai sebuah kebenaran. Dan bahkan ada pemahaman, kalau orang Toraja biasa bilang, Seolah-olah bersembunyi, dibalik kesalahan bahkan merasa tidak bersalah ketika bukan dia yang melakukan pertama kali. Apalagi kalau sudah tokoh-tokoh masyarakat yang melakukannya, maka itu sepertinya ada perasaan ringan atau bahkan legah. Bukan kita yang pertama melakukannya. Tapi sekali lagi, ini akarnya. Kenapa gereja dalam hakikatnya untuk memberitakan Injil itu juga dilakukan melalui pendekatan psiko-spiritual. Ini karena kondisi yang pada dasarnya ada dalam masa Allah. Dasar pendampingan dalam eklesiologi gereja Toraja, ini saya kutip dari TGT Pembukaan. Gereja Toraja mengomunikasikan dirinya, mengenali dirinya sebagai umat Allah. Kalau bicara tentang umat Allah, berarti bicara tentang kepemilikan Allah. Segala perkara oleh pejabat-pejabat khusus dan juga pejabat am. Jadi dalam gereja Toraja ada dua jabatannya. Jabatan khusus yang biasa kita sebut pendeta, penatua diaken, dan jabatan am. Yaitu semua warga jemaat adalah miliknya Tuhan. Berarti segala hal yang dipikirkan, segala hal yang dikerjakan itu dalam rangka perkara dengan Tuhan. Saya bahasakan seperti itu. Tubuh Kristus. Ini bicara tentang kepelbagaian. Kepelbagaian dan kepelbagaian ini kekayaan yang patut disyukuri. Apapun perbedaan di antara warga jemaat itu, itu penting. Itu kekayaan. Dan keluarga Allah. Kalau bicara tentang keluarga Allah, berarti bicara tentang penyelenggaraan pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana seharusnya. Kalau kita bercermin pada sebuah keluarga, maka tentu hal-hal yang kita lihat di sana adalah keluarga, anggota-anggota yang hidup satu rumah. Satu rumah dengan satu kepala. Dan relasi di antara anggota-anggota keluarga, relasi yang sehat adalah relasi yang bersama-sama. Relasi yang berdampingan. Relasi yang saling menyayangi. Nah ini dasar pendampingan dalam eklesiologi gereja koraja. Perlu dipahami tiga hal yang berbeda. Saya angkat ini karena pada umumnya banyak kami pendeta yang merasa sudah cukup melakukan pendampingan-pendampingan dengan perkunjungan. Tapi ini patut untuk dipahami. Kunjungan gerejawi itu informal, cair, dan beberapa orang. Di sinilah biasanya hampir lah, tentu hampir semua jemaat memprogramkan kunjungan gerejawi. Dan kalau di kampung itu malah kalau datang berkunjung di rumah sakit elim biasa pakai trek. Dan bahkan bawa bekal, datang bikin kopi. Ini cair saja dalam arti tidak fokus. Apa banyak hal yang datang dicerita di sana. Yang kedua kunjungan pendampingan. Ini sudah lebih dari kunjungan gerejawi. Dan kunjungan pendampingan ini menangani masalah yang tidak kompleks. Sudah dilaksanakan dengan pendekatan. Dan tentu dalam proses pendampingan ini, pendekatan yang paling dasar itu disebut klien center. Dan yang ketiga, konseling. Ini dilakukan oleh orang yang profesional tentunya. Dan untuk mengatakan bahwa ini sebuah konseling, maka prinsip yang dilakukan di situ formal, kontraktual, sistematis, metodis, dan akuntabel. Ini sudah dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan. Dan saya dapat mengatakan bahwa kalau dokter melakukan anamnesis, kemudian mendiagnosa, kemudian melakukan treatment plan, baru melakukan konseling plan, mengerjakan plan itu untuk sampai pada tujuan. Nah, itu konseling. Dan untuk materi kita malam ini, saya kawinkan antara kunjungan gerejawi dengan konseling. Jadi katakanlah peserta di sini nantinya akan menjadi tenaga-tenaga pendamping yang cukup tahu. Cukup tahu. Dan tentu tidak simsalabim untuk dikatakan terampil, tapi setidaknya memahami bagaimana seharusnya melaksanakan pendampingan. Melaksanakan pendampingan. Jadi poin dua yang saya mau tekankan untuk kita bersama-sama lihat dan pelajari pada malam ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut, bolehkah kita mengerjakan ini? Bayangkanlah saudara sedang mengalami suatu masalah. Di tempat masing-masingnya, bayangkan saudara sedang mengalami suatu masalah. Apa perasaan terkuat yang muncul? Perasaan ya, perasaan terkuat yang muncul. Kata-kata apa yang ingin Anda dengar dari orang yang mengunjungi saudara? Bagaimana perasaan saudara ketika yang berkunjung banyak bercerita tentang hal lain yang tidak berhubungan dengan kondisi saudara? Dan bagaimana perasaan saudara ketika diberi nasihat-nasihat oleh orang yang berkunjung? Boleh dua, tiga orang share dari refleksi ini? Sebelum saya lanjut. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, selamat malam, Ibu Pendeta dan semuanya. Saya coba menjawab pertanyaan refleksi yang ditampilkan. Apa perasaan terkuat yang muncul? Kalau misalnya saya ada masalah, Ibu Pendeta mungkin yang perasaan terkuat yang muncul adalah perasaan bingung apakah nanti masalah ini bisa teratasi. Kemudian bercampur juga dengan perasaan sedih. lalu kata-kata apa yang ingin Anda dengar dari orang yang mengunjungi saudara? Tentunya kata-kata yang menghibur, kemudian menguatkan. supaya saya bisa, apa namanya, sedikit berpaling dari masalah yang dihadapi. lalu bagaimana perasaan saudara ketika yang berkunjung ternyata banyak menceritakan hal lain dibandingkan dengan masalah yang sedang saya hadapi. Tentunya ya, bagaimana ya, kalau misalnya ya, pasti hal tersebut akan bukannya malah menghilangkan masalah. Mungkin sedikit nanti jadinya akan sedikit menambah masalah. Malah kita memikirkan apa yang diceritakan oleh orang tersebut. artinya mungkin tidak, apa namanya, tidak menghibur gitu, Bu ya, tidak menguatkan. Lalu bagaimana perasaan saudara ketika diberi nasihat? Tentunya sangat senang sekali, Bu, kalau misalnya ada orang yang memberi nasihat atau masukan-masukan, terlebih lagi ketika menyangkut dengan masalah yang dihadapi. Demikian, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu Heriani. Satu orang lagi? Saya, Bu. Silakan, Ibu Stefani. Ya, baik. Saya coba untuk menjawab refleksi pribadi. Pertanyaan yang pertama, apa perasaan terkuat yang muncul? Kalau saya ada masalah, perasaan terkuat yang muncul adalah rasa takut, rasa khawatir. Kemudian yang kedua, kata-kata apa yang ingin Anda dengar dari orang yang mengunjungi saudara. Kalau saya, Bu, lebih ke tidak mau mendengar kata-kata. Lebih ingin dikasih solusi. Jadi kalau misalnya ada masalah, saya lebih mau dikasih solusi seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan ketika orang yang berkunjung banyak cerita yang tidak berhubungan dengan kondisi. Perasaannya itu pasti jengkel. Dan ingin orang tersebut cepat-cepat pulang saja, Bu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana perasaan saudara ketika diberi nasihat, perasaannya lebih tenang, seperti itu. Ya, mungkin ditajam. Adakah satu lagi yang berbeda? Kalau Ibu Heriani, Ibu Stefani tadi hampir sama ya. Adakah satu orang yang berbeda hasil refleksinya? Saya, Bu. Oke. Saya, Ibu Kasih. Perasaan terkuat yang muncul biasanya tidak berdaya. Dan kecemasan, apakah kira-kira masalah ini akan berkepanjangan? Maksudnya penyakit saya ini akan koronis apa enggak? Sama ketidakberdayaan. Karena terbiasa setiap hari aktif, berenerjik orangnya, kemudian sakit. Jadi, muncul sekali perasaan itu. Kata-kata apa yang ingin Anda dengar dari orang yang mengunjungi saudara? Terkadang, Bu, kalau saya sedang sakit, saya tambah sakit kepala. Saya mendengar orang memberikan mungkin terlalu banyak wajangan atau apa. Mungkin juga sudah banyak orang yang memberikan wajangan sebelumnya. Kalau saya, mungkin lebih senang kalau diusap-usap lungung saya, diajak berdoa. Kasih makan. Kemudian, bagaimana perasaan saudara ketika yang berkunjung, banyak cerita tentang hal lain yang tidak berhubungan dengan kondisi saudara? Tambah sakit kepala saya, Bu. Tambah berat beban saya. Muka saya mungkin makin enak juga. Kemudian, perasaan saudara ketika diberi nasehat, mungkin kalau saya sakitnya sebentar saja diberi nasehat, mungkin masih bisa masuk di otak saya. Tapi kalau orang yang sakit kronis, belum tentu dia sudah bosan mungkin mendengar nasehat. Mungkin lebih baik didoakan. Demikian. Terima kasih, Bu. Terima kasih dari pengayaan. Walaupun itu berandai-andai, tapi tentu bisa dikatakan itu data. Data dari orang-orang yang biasanya ada dalam masa ala, lalu kita berkunjung. Kalau tadi Ibu Heriani, Ibu Stephanie, akan merasa tenang ketika di nasehati terkait dengan perasaan yang muncul. Dalam kondisi bingung, dalam kondisi takut, tentu butuh. Butuh nasihat itu. Namun pada umumnya, orang yang sedang dalam masalah, sesungguhnya bukan tidak tahu apa yang akan dia kerjakan. Bukan tidak tahu, tapi yang dia butuhkan adalah didengarkan, dipahami. Tapi kita lihat selanjutnya. Kita lihat selanjutnya. Pendampingan adalah proses berjalan bersama. Ini kata kunci yang saya angkat ketika bicara tentang pendampingan. Itu proses berjalan bersama. Di mana seorang terlatih dapat menopang dan menolong seseorang yang mempunyai masalah. Kata kuncinya dalam pendampingan itu adalah proses berjalan bersama. Jadi pendamping tentu adalah orang yang terlatih. Menjadi teman seperjalanan bagi orang yang didamping. Kita belum bicara tentang seorang konselor ya. Nah, dasar-dasar teologi pendampingan jemaat, yang pertama itu adalah inkarnasi Allah. Dasar teologinya, inkarnasi Allah. Di Filipi pasal 2 ayat 7 itu prinsip yang disampaikan tentang inkarnasi Allah itu adalah mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Dia tidak mempertahankan kealahan untuk datang menjadi manusia. Mengapa dia mengosongkan diri ini penting sekali. Dalam proses pendampingan, ketika kita mendampingi seseorang, berjalan dengan seseorang, maka mengosongkan diri ini dalam arti kita tidak membuat konsep-konsep, konsep-konsep, oh kalau nanti saya berjumpa, kalau nanti saya berkunjung, saya akan bilang seperti itu. Apalagi kalau sudah mengonsep kalimat-kalimat, nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Bahkan, untuk doa sekalipun, saya mau katakan juga jangan dikonsep. Jangan dikonsep. Karena ini pengosongan diri untuk datang dan benar-benar mendengarkan. Yang kedua, jadi ini prinsipnya ya, inkarnasi Allah. Lalu kita bisa melihat proses pendampingan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Khususnya setelah ia bangkit. Kondisi perasaan para murid, orang-orang percaya ketika Yesus mati, tentu kita semua dapat lihat dalam kisah Injil bagaimana keterpurukan mereka, bagaimana ketakutan para murid, bagaimana kondisi mereka, sehingga benar-benar mereka butuh didampingi pada waktu itu. Dan kalau dari segi psiko-spiritual, saya mau katakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus dan sebelum ia naik ke sorga itu adalah proses pendampingan yang dia lakukan. Proses pendampingan yang dia lakukan kepada murid-muridnya, dia mau memastikan apakah murid-muridnya bisa pulih, bisa pulih dari kondisi ketakutan, kondisi kecemasan, takut dan cemas itu dua hal yang berbeda. Kondisi duka cita yang mereka alami, itu dari segi psiko-spiritual, saya mau katakan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dan sebelum ia naik ke sorga itu sesungguhnya adalah sebuah pendampingan kepada murid-murid. Dan secara khusus, kalau saya angkat satu perjalanan di sini, yaitu perjalanan ke Temaus, di mana Yesus berjalan bersama dengan dua murid yang sedang dirundung oleh duka cita pada waktu itu. Nah tujuan dari pendampingan, yang pertama, membuat dampingan merasa berharga. Merasa berharga ya. Jadi untuk membuat dia merasa berharga, berarti memang kita tidak perlu misalnya datang, apalagi kalau sudah datang dengan menyampaikan, oh ini akibat apa yang kau lakukan, penuh dengan nasihat. Dia merasa berharga, karena pertama-tama mereka tahu bahwa ada orang yang peduli. Ada orang yang datang dan mau mendengarkan dia. Nah di situ perasaan berharga bisa hadir. Proses pendampingan membuat orang berharga juga kita bisa lihat dari peristiwa Ayub ketika dia dalam kondisi keterpurukan yang luar biasa, karena memang diizinkan Tuhan, sampai teman-temannya datang, Ayub ya, sampai mengeluarkan kata-kata penghibur sialan kamu semua. Karena datang justru seolah-olah Ayub tidak sadar diri, Ayub tidak mengenal keadilan Tuhan, lalu mereka datang penuh dengan nasihat-nasihat teologi, dan Ayub tambah kebingungan dalam kebingungannya mengapa dia mengalami itu. Dia tambah merasa tidak berdaya oleh cara teman-temannya yang mendampinginya. Yang kedua, membantu dan pinginan mengenali dirinya. Mengenali dirinya dan menerima keadaannya. Nah ini penting sekali ya. Jadi dia merasa berharga, kemudian pendampingan itu di mana pendamping menolongnya supaya dia mengenali dirinya dan menerima keadaannya. Dan yang ketiga, menolongnya supaya menemukan makna hidupnya. Nah ini tujuan kenapa gereja dalam arti orang-orang harus ya, saya sengaja menggunakan kata harus menjadikan pendampingan sebagai metode pelayanan. Ini kondisi holistik manusia. Jadi apa sasaran dari sebuah pendampingan? Sasaran dari sebuah pendampingan ini adalah kita mengetahui dulu kondisi holistik manusia. Dan ini kan yang ditetapkan oleh WHO ya. Untuk mengatakan manusia itu sehat. DGD juga merumuskan ini kesehatan manusia. Kita bisa lihat dari empat aspek. Kalau bicara tentang aspek-aspek ini dalam psikospiritual, kita mulai dari fisik. Aspek fisik, aspek mental, aspek sosial, dan aspek spiritualitas. Kalau melihat gambar ini, ini tidak dapat dipisahkan. Satu aspek yang kelihatan bermasalah, maka itu berdampak bagi tiga aspek yang lainnya. Dan kalau dalam psikospiritual, mental dan spiritualitas itu sangat baku-bawa. Baku-bawa ketika mentalnya bermasalah, maka sangat dekat dengan spiritualitas. Dapat dibedakan. Namun empat aspek ini tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan saling memengaruhi. Ini sasaran dari sebuah pendampingan. Mungkin selama ini gereja atau tim-tim pendampingan di jemaat-jemaat, di Bethlehem, sudah melakukan. Misalnya yang dipahami tadi, ada orang sakit. Ini kan fisik misalnya. Yang kita tahu bahwa masuk rumah sakit. Atau yang kita tahu sudah beberapa kali tidak datang di gereja. Yang kita dengar tidak berdaya di rumah. Kita segera pergi. Tapi dalam proses kunjungan gerejawi itu, kita belum bisa katakan bahwa itu adalah sebuah pendampingan. Karena baru pada tarap kunjungan datang berdoa. Dan kita belum masuk menggali bagaimana perasaan-perasaan orang yang sedang kita kunjungi itu. Nah, kalau mental fisik itu mental fisik. Kalau fisik itu sesuatu yang dapat dilihat, dapat dirabah, dan terukur. Misalnya, fisik. Menangis. Kurus. Panasnya 38, 39. Nah, itu fisik. Karena terukur. Kalau mental, itu dapat diamati. Dirasakan dan dipikirkan. Dan ini kita bisa mengetahui mentalnya ketika sudah ada proses percakapan. Mendengarkan orang yang sedang didampingi. Sehingga kita dapat merasakan, oh, seperti tadi ya, ketika menyampaikan perasaan-perasaan takut, perasaan bingung, perasaan tidak berdaya. Nah, itu kan mental ya. Itu terkait dengan mental. Kemudian, kalau bicara tentang aspek sosial, maka ini dapat dipahami dengan melihat gimana relasi orang yang kita dampingi dengan pihak eksternalnya. Misalnya, kalau seorang istri, bagaimana relasinya dengan suaminya? Bagaimana relasinya dengan anak-anaknya? Seorang pendeta yang mungkin sedang bermasalah lalu didampingi, bagaimana kondisi sosialnya? Relasinya dengan jemaat, misalnya. Nah, kalau spiritualitas itu terkait dengan sikap keimanannya. Misalnya, ketika dia bermasalah, lalu dia merasa malu. Dia merasa malu untuk tampil sekalipun sebagai pemandu liturgi, misalnya. Dia tidak mau lagi menjadi pemandu liturgi, apalagi dia tidak mau lagi untuk memberitakan firman. Nah, ini berarti ada sesuatu tentang spiritualitasnya dari masalah yang dia alami. Nah, ini kita bisa deteksi sekaligus juga kita semua bisa melihat, mendeteksi kalau tadi di awal saya bilang apa kabar, apakah semua sehat. Nah, coba kita cek and recek kondisi fisik kita, peserta di sini. Menangis, pusing kepala, sulit tidur, perubahan tekanan darah, jantung berdetak cepat, sesak nafas, perubahan nafsu makan, perubahan nafsu seks, kalau sebelum-sebelumnya misalnya usia 40 tahun dia masih dapat menikmati 3x1, 3x1 dalam seminggu misalnya, tapi kemudian dalam satu minggu malah sama sekali tidak kepikiran, nah, ada apa gitu ya, puluh hati terasa keras, jalan terasa melayang, tubuh atau badan tidak berdaya, perubahan gerak tubuh, persendian perubahan gerak tubuh, kalau tadinya masih bisa cekatan berjalan cepat, tapi sekarang sepertinya sulit untuk berjalan cepat, persendian terasa nyilu, perut terasa kempung, sering sendawa, badan tidak nyaman atau sakit-sakitan, nah, ini 15 item yang dapat dilihat, adakah 15 item ini yang sedang? Katakanlah, kalau kita mau kenali kondisi fisik kita, dalam satu bulan terakhir ini, dalam satu bulan terakhir ini, apakah salah satu atau dua atau tiga indikasi ini sering kita alami, nah, itu untuk mengecek kondisi fisik, apakah saya sedang sehat, lalu kondisi mental, ini, juga ya, dalam satu bulan ini, gimana yang saya alan? Sedih, terkejut, tidak dapat menerima kenyataan, tawar-menawar, tidak dapat tawar-menawar ini maksudnya begini, coba kalau saya tidak pergi waktu itu ya, coba kalau seandainya, itu tawar-menawar, tidak dapat berpikir jernih, atau tidak dapat berkonsentrasi, cemas, nah, kalau cemas, berarti objek yang tidak nyata, tentang hari esok, itu cemas, takut, ada ancaman, dan itu objek yang nyata, sekarang atau masa lalu, umumnya biasa orang bilang gini, saya takut, padahal yang dia maksud adalah cemas, nah, itu perbedaan ya, cemas itu objek yang tidak nyata, terkait apa yang akan terjadi esok, belum tentu benar, gitu, tapi kalau takut, itu sudah fakta, ada ancaman yang nyata, misalnya kalau dalam kedokteran, kalau diagnosa ya, ada trauma, ada trauma, mati rasa, hidup terasa hampa, merasa sendirian, kesepian, walaupun ada banyak orang, tapi, dia merasa kesepian, sensitif, mudah terluka, marah, kecewa, menyesal, rindu, rindu ini, maksudnya, rindu, misalnya, kalau dalam, kedukaan, dia rindu, orang-orang yang sudah meninggal, gitu, sudah, misalnya, saya baru-baru ini sakit, dan, saya betul-betul, kuat sekali, perasaan saya, sepanjang sakit itu, apalagi, satu malam pertama itu, saya mengalami rindu, yang luar biasa, terhadap ibu saya, yang sudah, meninggal, delapan tahun yang lalu, bermimpi aneh-aneh, nah, ini masalah mental, coba, bapak ibu, melihat, adakah, indikasi-indikasi ini, dalam satu bulan ini, sepertinya, keseringan, di alami, nah, kalau bicara tentang sosial, ini yang bisa kita lihat, kalau masalah sosialnya, yang sedang bermasalah, dia menarik diri, mengurung diri, tidak memikurkan, tidak peduli orang-orang, lain, tidak ada semangat kerja, tidak berminat lagi pada hobi, yang dulu disenanginya, merasa keluarga, atau orang lain, menuduhnya sebagai, penyebab peristiwa, curiga, ada pihak yang menjahatinya, menganggap orang di sekitarnya, memusuhinya, menyatakan lebih baik, tidak ada di sini, atau pergi jauh, atau mati, ada konflik, yang dialami, bermusuhan dengan pihak lain, teringat pada suara orang, tertentu, misalnya, saya pernah berjumpa dengan seseorang yang, setiap dia berjumpa dengan perempuan dewasa, dia pasti konflik, nah, rupanya, perempuan dewasa itu, mengingatkannya pada ibunya, yang begitu, menyakitinya, dalam tumbuh kembangnya, sehingga, berkali-kali, dia mengalami konflik, dengan, perempuan-perempuan parubaya, ada janji tugas yang tidak dapat dipenuhi, menganggap dirinya tidak berguna, atau kotor, ragu-ragu akan masa depan, kalau, kalau dia belum kawin, dia malah tidak ingin kawin, atau dia kawin, tapi dia tidak mau memiliki anak, tidak ingin aktif lagi di lingkungannya, tidak peduli akan nilai-nilai kesehatan sosial lingkungannya. Nah, ini indikasi yang dapat kita lihat, tentang, masalah sosial. Dan, kalau masalah spiritualitas, tidak dapat konsentrasi ketika berdoa, tidak dapat konsentrasi ketika mendengarkan khutbah, merasa kegiatan keagamaan tidak berguna, tidak ingin aktif lagi di kegiatan keagamaan, merasa iman tidak ada artinya, merasa berjuang sendirian, dia rasa Tuhan meninggalkannya, merasa Tuhan Allah diam saja, marah pada Tuhan, merasa malu, merasa bersalah, merasa berdosa, takut hidup, ingin mati saja, tapi juga ada yang takut mati. Kehilangan makna, kehilangan tujuan hidupnya, marah pada komunitas berimannya, atau marah pada wakil dari komunitas berimannya, kecewa terhadap komunitas keagamaannya, atau wakil dari komunitas keagamaan itu. Nah, ini juga 15 item yang dapat kita lihat, hal-hal yang, kalau ada yang kita rasakan di sini, check and reject dalam satu bulan ini, dan itu agak-agak sering, maka perlu mengenali bahwa, ah, rupanya ini spiritualitas saya sedang sakit. Nah, itu tadi indikasi-indikasi dari empat aspek holistik setiap orang. Dan empat aspek itu yang menjadi sasaran dalam pendampingan. Kemudian, bagaimana sikap yang sepatutnya dari seorang pendamping? Ya, tidak dua hal yang prinsip. Kalau ini saja sudah dipahami, maka percaya ini dapat dikatakan pendamping yang handali. Empati, itu yang pertama. Empati. Ya, di bahasa Torah ya, kita kan nampu batik. Napu batik, ya. Kejiwaan. Mental seorang pendamping. Jiwa seorang pendamping batik. Gaya hidup seorang pendamping. Dia empati. Masuk dalam dunia dampingan dan melihat pengalaman dampingan sebagaimana ia melihatnya. Ini sudah sangat dasar sekali dan biasanya, kalau orang yang punya empati itu kan justru sangat tidak banyak bicara. Kalaupun dia bicara, dia, nanti kita lihat ya, dia justru dalam rangka untuk membantu yang didampinginya mengeluarkan racun-racun psikologis dari dirinya. Yang kedua, menerima. Acceptance. Menerima seutuhnya. Tapi tidak berarti menolerir kekeliruan. Contoh konkret ini menerima seutuhnya. Kalau dia marah, karena sudah ada dasar empati tadi, saya benar-benar dapat mengerti kenapa dia marah. Saya mengerti kenapa dia marah. Jadi saya bukan datang, bukan hadir untuk, eh, ngapain kau marah-marah? Coba kau lihat dirimu. Jadi benar-benar dengan perasaan menerima ini, saya sangat paham kenapa dia benci misalnya seseorang. Kenapa dia tidak mau ikut. Dengan empati dan penerimaan ini, itu akan menjauhkan sikap untuk menasehati. Menasehati. Malah ya, kalau ada yang kita mau katakan dosa dalam proses pendampingan, kalau masih proses, katakanlah pertemuan pertama, pertemuan kedua, lalu kita langsung, langsung ya, dengan konsep-konsep menasehati, tidak salah kalau di dunia pendampingan kita mengatakan itu godaan yang menjadi dosa pada umumnya. Ketika masuk pada masalah orang, lalu, apalagi kalau belum mendengarkannya, dan langsung datang dengan menasehatinya. Apalagi kalau datang dengan cerita-cerita, oh, kondisi saya lebih dari itu. aku tahu itu hanya begini ya, jangan pernah, jangan pernah menyamakan pengalaman seseorang dengan orang lainnya. Dalam dunia pendampingan, dalam dunia konseling, tidak pernah ada masalah yang persis sama. Mengapa? karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda sekalipun kelihatannya atau nampaknya, masalahnya sama. Misalnya, masalah dengan pasangan hidup. Suaminya berselingkuh. Si A, suaminya berselingkuh. Si B, istrinya berselingkuh. Si C, demikian juga. Oke, peristiwanya sama, perkaranya sama, selingkuh. Tapi tentu berbeda. Jadi tidak bisa keberhasilan di pendampingan yang satu ketika masalah selingkuh, otomatis akan menjadi keberhasilan yang sama ketika mendampingi orang yang berbeda dalam kasus yang sama. Mengapa? Karena setiap manusia itu unik. Nah, dengan keunikan setiap manusia inilah di sini sikap atau penjiwaan seorang pendamping itu sangat penting. Empati dan menerima. Nah, bagaimana mengetahui masalah seseorang? Ini saya antar untuk memahami kalau kita ini disebut ya dalam dunia konseling, dunia pendampingan disebut pohon masalah. analisis pohon masalah. Yang umum yang nampak itu yang disebut presenting issue itu yang dilihat atau yang didengar. Misalnya, kalau dalam percakapan pertama kalau ada orang datang, dia datang misalnya langsung dia bilang saya bingung. Nah, itu presenting issue. Atau dia langsung datang dan menangis. Nah, itu presenting issue. Dia sesak. Dia mau bercerita tapi tangsirundonan karena seka-seka bangpa. Nah, itu presenting issue. Itu hal yang pertama dilihat, hal yang pertama didengarkan dari orang yang kita dampingi. Itu namanya presenting issue. Digambarkan sebagai daun atau buah yang kelihatan. Nah, bukan itu. Nah, ini yang biasa kita terkecoh. pada umumnya saya pernah mendengar satu statement dari seorang warga warga jemaat. Dia bilang begini, saya tidak butuh dikunjungi. Dia bilang begitu. Dan dia sampaikan apa alasannya. Dia bilang, kalau saya dikunjungi itu berarti saya siap-siap masalah saya akan menjadi konsumsi umum. Karena apa? konsistori adalah sumber atau tempat gosip. Dia yang bilang begitu. Dan sejak saya mendengarkan pernyataannya itu saya tidak membantahnya bahwa agak-agak banyak kecenderungan seperti itu. Tapi patanda itu masalah tidak tahu mana rampok kita mengkonsistori di Poliliang mau tahu padahal itu baru presenting issue. Seseorang kacau dengan istrinya. anak dari seorang pendatua atau dia mengalami masalah. Lalu itu terus yang kita cerita. Padahal sekali lagi itu presenting issue. Dan bagaimanapun ditangani itu biasanya langsung dengan pendekatan dihegeral untuk mengubah untuk menasehati ya tidak salah kalau kita bilang mustahil lah. Kalau itu akibat dari apa yang terjadi sesungguhnya lalu kita langsung mau tangani sama kalau pohon masalah. Kalau daunnya yang kuning kan bukan daunnya yang langsung ditangani. Kalau buahnya yang kecut ya bukan buahnya yang ditangani tapi kita masuk lebih dalam lagi. Batang itu ibaratnya pemicu. Pemicu. Dan biasanya itu ada sebuah peristiwa. Ada sebuah peristiwa. Mengapa anaknya meninggalkan rumah? itu kan presenting issue yang kita tahu yang kita dengar anak meninggalkan rumah. Peristiwanya apa? Peristiwanya ketika anak itu melihat papa dan mamanya bertengkar. Itu belum penyebab. Itu peristiwa. Pemicunya ia meninggalkan rumah. Yang kita mau tangani dalam proses pendentingan adalah mengetahui akar dari masalahnya. mengapa anak itu ketika melihat orang tuanya bertengkar lalu dampaknya apa atau buahnya apa dia meninggalkan rumah. Nanti setelah proses pendampingan dengan anak ini kita mendengarkan apa masalahnya baru bisa kita tahu apa yang membuatnya melakukan itu. kemudian dari pendampingan ini ya kalau sekali lagi ya saya tadi sudah dingkai ini pendampingan kalau mau konseling tentu ada beberapa pendekatan yang perlu tapi untuk katakanlah skill dasar ya skill dasar pendampingan ini maka pendekatan paling dasar dan sesungguhnya bisa juga pendekatan ini sudah dapat menyelesaikan masalah. Yaitu client center client center ini tokohnya adalah Carl Roger maksudnya berpusat pada dampingan kalau seorang kalau kita peserta malam ini sudah setidaknya memahami pendekatan client center ini saya dapat katakan bahwa itu dapat dikatakan cukup untuk melakukan pendampingan dasar yang ada di jemaat dan semua memahami ini tentu kukua bisa dijamin dalam tanda kutip bahwa jemaat itu akan sejahtera apakah yang dimaksud dengan pendekatan dan seperti apakah pendekatan client center ini jadi ini pendekatan ini tujuannya membuat dampingan mampu menyadari menemukan arahnya sendiri dan mengatasi persoalannya jadi dalam proses pendampingan itu dalam proses pendampingan itu jangan pernah tergoda pendamping itu mengambil alih bagian dari pendampingan jangan pernah tergoda untuk merasa mampu menyelesaikan masalah jadi surat 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 pendampingan dia merasa cukup pengalaman untuk menyelesaikan masalah orang bukan kita yang menyelesaikan masalah orang tapi ibaratnya berjalan bersama kita mendampinginya sehingga dalam perjalanan bersama itu orang yang kita dampingi menyadari oh ini masalah saya ini persoalan saya kemudian dalam percakapan kita dengan teknik ini pendekatan jadi teknik berbeda dengan pendekatan dia bisa menemukan arahnya sendiri lalu dengan menemukan arahnya sendiri dia dapat mengatasi persoalannya ini bisa dikatakan kalau dia sudah sampai menyadari dirinya menemukan arahnya mengatasi persoalannya itu yang disebut pulih pulih walaupun tetap ada itu masalah tetapi sekarang dia sudah punya cara baru memaknai apa yang dialaminya ini nah prinsip dasar dari pendekatan client center ini bahwa sesungguhnya manusia itu berperilaku sesuai dengan persepsinya terhadap realitas karena itu pahami persepsi orang yang kita dampingi bagaimana dia memikirkan bagaimana dia melihat jadi pahami apa persepsinya prinsip yang kedua dari pendekatan client center ini setiap individu akan mengembangkan potensinya dalam kondisi-kondisi yang mendukung nah jadi pendamping bukan untuk mengambil alih pendampingan ini pendampingnya bukan untuk mengambil alih tapi kita percaya bahwa sesungguhnya setiap individu akan mengembangkan potensinya dalam kondisi-kondisi yang mendukung berarti kehadiran pendamping di sana adalah mendukung contohnya kalau ada masalah yang kita dengarkan kita fokus pada perasaan yang kita dampingi kita fokus pada perasaannya jadi jangan sampai kita malah tergoda untuk mengalihkan menyuruh dia untuk langsung memahami orang yang sedang diceritakannya tidak tapi sekali lagi fokus para perasannya kamu sedih ya kamu marah ya gitu bukan berarti eh kenapa kamu marah sama dia padahal dia kan hanya melakukan hal yang sederhana mungkin dia oh itu bisa gagal itu proses pendampingan kita berarti kita tidak mendukung dia yang ketiga itu setiap individu memiliki kebutuhan dasar akan cinta dan penerimaan ini pendekatan client center ini berpusat pada orang yang kita dampingi kita paham bahwa sesungguhnya setiap individu itu memiliki kebutuhan dasar kebutuhan dasar akan cinta dan penerimaan sehingga dengan kita berempati menghargai dan menerima utuh menerima tulus sepenuhnya perasaannya nah dia akan merasa dicintai dan diterima dan yang keempat konsep diri individu itu bergantung pada penerimaan dan penghargaan yang dia terima dari orang lain konsep diri ya konsep diri seseorang itu kan juga kita lihat kalau misalnya kita belajar tentang psychoanalitis psychoanalisis ya psychoanalisis tumbuh kembang seseorang itu saya pernah baca apa ya kata-kata bijak ketika anak dibesarkan dengan cinta kasih maka dia akan mampu mencintai dan mengasihi sesamanya ketika anak dibesarkan dengan celaan maka dia juga akan mahir untuk mencela ketika anak dibesarkan dengan tidak ada sentuhan maka dia akan mengalami kekosongan kekosongan itu dan akan selalu mencari-cari pemenuhan-pemenuhan akan kekosongan itu jadi ketika ini prinsipnya kita sadar bahwa di setiap individu itu juga bergantung pada penerimaan dan penghargaan yang dia terima sehingga dalam masalahnya sebagai pendamping kita memberikan kita hadir untuk menerima dan menghargai apa yang sedang dia alami tidak berarti menoleru ya tapi menghargai perasaannya saya berulang-ulang ini menekankan perasaan karena dalam proses pendampingan itu fokuslah pada perasaan jangan sampai kepo untuk menanyakan peristiwa kalaupun ada peristiwa yang kita tanyakan itu lebih untuk mendapatkan data-data tapi jangan sampai peristiwanya sama-sama jadi salah satu kata kuncinya jadi apa yang kamu rasakan misalnya ketika peristiwa yang terjadi itu apa yang kamu rasakan jadi kita kejar terus pada perasaan terkuat yang dia alami dan ini teknik atau dari pendekatan client center yang saya sampaikan tadi untuk pendampingan dasar ini keterampilan yang dilakukan untuk pendekatan itu jadi kalau pendekatan kan misalnya kita mau dekati dari sudut mana lalu ketika kita sudah dekat teknik seperti apa supaya kita bisa menyentuhnya nah ini jadi berbeda pendekatan dengan ketampilan atau teknik yang pertama mendengarkan dengan telinga ketiga saya maksud telinga ketiga itu bukan hanya mendengarkan bunyi tapi dibalik kata-kata yang dia sampaikan itu disitu kita menangkap atau dibalik kata-kata yang dia bilang misalnya oh saya harus kuat saya kan seorang penatua nah sebenarnya kalau dia sudah bilang saya harus kuat saya seorang penatua itu sesungguhnya berarti dia sedang tidak kuat dia sedang tidak kuat saya baik-baik saya saya harus sebaik-baik saya saya harus menjadi saya harus menjadi penyemangat umumnya kalau dia bilang harus sesungguhnya dia sedang menyemangati dirinya karena dia sedang tidak seperti yang dia katakan atau dia bilang saya baik-baik saja tapi kemudian tangannya begitu goyang-goyang atau mata narka mentira lulang ngambang atau apalah nah ini yang saya maksudkan mendengarkan dengan telinga ketiga memperhatikan apa yang dia sampaikan dan sambil juga memperhatikan gestur yang dia tampilkan ketika dia sedang menyampaikan perasaannya kemudian keterampilan yang kedua memperjelas misalnya apa yang dimaksud memperjelas kalau dia bilang begini saya betul-betul sakit hati terhadap keluarga saya nah ini kan tidak jelas ya keluarga yang mana lalu kita perjelas kita bertanya bahwa kalau boleh tahu misalnya kalau boleh tahu anggota keluarga yang mana yang kamu maksud membuatmu sakit hati orang dekat saya ini kan juga belum jelas jangan sampai kita langsung menaksir orang dekatnya mungkin ibunya mungkin suaminya kita tanya disitu apakah yang kau maksud orang dekatmu itu adalah pasangan hidupmu nah itu maksudnya jadi sesuatu yang masih abstrak disampaikannya kita bantu dengan bertanya supaya dia memperjelas supaya kita dapat data-data dari sakit hatinya terhadap keluarga rupanya yang paling yang dia maksud menyakitinya itu adalah anaknya sendiri misalnya nah kalau anaknya ada tiga masih perlu kita tanyakan anak yang mana ya yang membuat ibu merasa sakit anak pertama kan anak kedua kan karena ini penting sekali untuk kita mendapatkan data yang benar kemudian memantulkan nah apa maksudnya ini ketampilan memantulkan ketika dia bilang begini saya benar-benar sakit hati masa pasangan saya nyata-nyata dia melakukan seperti itu memantulkan berarti mengulang oh ibu sakit hati misalnya mengapa keterampilan memantulkan ini penting sekali ini tujuannya supaya dia tahu bahwa rupanya benar-benar dia didengarkan jadi akan akan berbeda kalau kita bilang apa tadi yang kamu bilang siapa lagi yang tadi yang maksud oh itu sudah ciri-ciri dia sudah akan bosan rupanya orang ini hanya sepintas selalu saja itu ya jadi memantulkan itu supaya memberi dia signal bahwa benar-benar saya sedang mendengarkannya dan saya memahami perasaannya memusatkan memusatkan ini kalau ada begitu banyak hal yang misalnya dia bilang saya tidak tahu mau mulai dari mana saya sudah tidak tahu mau mulai dari mana kita lihat tadi presenting isunya misalnya dia sesak oke saya lihat kamu begitu sesak kalau boleh tahu apa yang kamu rasakan saat ini sehingga kamu sesak nah memusatkan pada rasa sesaknya karena dia bingung mau bercerita dari mana nah ini empat keterampilan kalau ini saja sudah dibiasakan jadi latihan itu kan proses membiasakan diri ya melakukan pertama kedua ketiga keempat lalu akan menjadi gaya hidup gitu nah ini keterampilan dalam pendampingan dan saya tulis peringatan di sini dalam rangka pendampingan janganlah kalau sudah pendampingan janganlah pergi berombongan jangan datang membawa cerita-cerita pengalaman dirimu ataupun pengalaman orang lain atas masalah nampingan apapun saya muki dengan resep-resep misalnya kalau kita dapatkan orang yang sakit saya baru-baru ini mengalami itu ya untunglah saya belajar hal begini jadi sepanjang hari pertama itu orang kunjungan dari pagi sebagai pendeta tentu bersyukur bahwa sungguh dikasihi umat dikasihi warga jemaat dari mulai jam 8 sudah ada yang kunjungan sampai jam 11 malam hampir semua yang datang berkunjung itu bicara tentang resep resep hargai hargailah proses yang sedang dia alami yang sedang dia jalani jadi tidak perlu datang membawa dengan pengalaman-pengalaman berhasil dengan obat ini dengan obat itu jangan datang dengan nasihat-nasihat misalnya misalnya aku ambil saja di diriku waktu itu karena saya baru-baru waktu penyiapan proponen yang lalu mungkin karena memang kami waktu itu tuju dengan saya yang terkapar masuk rumah sakit saya tahu saya lelah dan tanpa orang katakan itu ya memang saya lelah jadi tidak mempan karena orang yang sedang misalnya sakit bukan berarti dia tidak tahu dia sedang tahu dia sedang tahu jangan otomatis membuka dan menutup dengan doa tak hebang patah sifat cerita ataukah sudah kita bercerita oh iya sembah yang leh jangan otomatis saya dengan tegas ini bilang eh tegas dengan menekankan ini jangan otomatis minta izin minta izin bolehkah kita berdoa karena lagi-lagi ya kita menghargai perasaan orang saya beberapa kali mengalaminya ini ya karena saya sedang belajar menjadi konselor walaupun masih saya tidak saya sedang belajar menjadi konselor saya pernah beberapa tahun yang lalu ketika mengajak waktu itu saya belum belajar ini ya waktu mengajak berdoa lalu apa yang dia bilang ah saya tidak mau berdoa Bu Pendeta nanti Tuhan bingung dia bilang gitu nanti Tuhan bingung karena orangtuaku juga sedang berdoa kalau Bu Pendeta doakan saya yang mana nanti saya tidak percaya lagi apa ya semua ini tidak semua orang yang sedang bermasalah itu akan akan butuh didoakan nah karena disitulah dalam etika pendampingan itu jangan otomatis jangan otomatis tapi minta izinlah bolehkah kita berdoa nah kalau dia bilang oh ya ya terima kasih saya butuh didoakan walaupun kita sudah bercakap-cakap tanyakan lagi adakah hal yang sangat rindu untuk kita doakan selain yang tadi sudah disampaikan nah ini lagi jangan kirim brosur poster flyer semberangan mungkin ketika kita ada masalah lalu kita mendapatkan brosur itu poster itu flyer itu kita merasa senang lalu otomatis saja ketika ada yang kita tahu sedang bermasalah langsung kita kirimkan belum tentu saya juga mengalaminya ini lagi-lagi pengalaman saya merasa bahwa wah dengan SMS setiap pagi SMS ini SMS firman Tuhan waktu itu masih SMS SMS setiap pagi ini saya bisa menjumpai warga jemaat ternyata apa ada satu anggota jemaat yang mengatak-ngatai saya dia bilang siapa kamu soo pintar soo apa soo spiritualit soo apa soo rohaniawan menasihati saya saya tidak butuh firman yang kau bagikan kepada saya itu karena rupanya dia tidak safe nomor saya dan apakah saya kecewa apakah saya marah tidak saya belajar oh rupanya walaupun saya belum belajar konseling waktu itu saya belajar bahwa tidak semua orang butuh otomatis dari nas-nas yang kita mau kirimkan jangan berdoa secara mekanis tetapi berdoa secara partisipatoris nah ini juga berita gembira kepada misalnya penatua diaken yang ada kan diantara kita biasa yang jangan misalnya berdoa pendampingan itu misalnya kalau persoalan doa sudah bercerita lalu tidak ada orang lain dan ada kalanya justru kita bilang begini oke saya sudah mendengarkan saya merasa berharga mendengarkan masalahmu kita berdoa bersama kau berdoa dan saya juga berdoa kita masing-masing berdoa nah itu maksudnya ya partisipatoris atau bahkan dia yang kita minta oke kita berdoa tapi saya akan ikuti doamu nah dan eksistensial eksistensial itu artinya kita menyampaikan perasaan-perasaannya perasaan-perasaannya ini yang biasa saya sebutkan di TGT takut kebiasa maada proposal kehilangan punggmatua kita mempatu sembuhkanlah kiranya Tuhan supaya dia sehat supaya dia keluar dari rumah sakit dan pergi melakukan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab nah itu kan oh nah dia yang meromong ngomor kita orang mempatu punggmatua supaya kita butuh bahwa kalau boleh misalnya eksistensial itu Tuhan dengarkan kondisi hambamu ini dia sedang cemas dia ragu akan hidupnya hari esok Tuhan misalnya begitu itu eksistensial ya menyampaikan kondisi orang itu jangan tunjukkan ekspresi kegagetanmu secara pulgar jas mental ini wih saya tidak sangka itu membuat orang apa ya membuat orang bisa kaget dan membuat orang juga bisa syok jangan mengambil alih atau larut dalam masalah dantingan komentar biasa siam saya kira saya tidak perlu terlalu jelaskan ini dia yang menangis lalu kita lebih menangis lagi oke kita menangis tapi terkendali kita terkendali jangan sampai kita belum itu diurus kita belum itu diurus saya badin itu itu biasa itu sementara ke malam atau mati misalnya dia terakhir 6 malam dia belum pingsan bagaimana berdoa jadi budayakanlah minta izin dalam arti bolehkah kita berdoa eksistensial menyampaikan perasaan orang itu jadi bukan rangkaian kata laporan proposal punya latar belakang Tuhan dia sedang sakit oleh karena ini apalagi bukan perintah kepada Tuhan orang ini dalam misalnya terminal illness terminal illness itu suatu kondisi sudah ditahu itu penyakitnya sudah ditahu penyakitnya suatu kondisi tertentu misalnya cancer misalnya atau apalagi itu namanya terminal illness ditandai bang malah kalau mekanisme dikuat Tuhan sembuhkan apa semua iya tidak salah kita mohon supaya disembuhkan tapi kan alangkah baiknya kalau kita bijak bijak dalam arti doa itu saya mau katakan begini tercapai ketika perasaan orang tersentuh dan dia merasa legah karena dia merasa terwakili nah itu doa eksistensial pertimbangkanlah tiga hal penting ini di dalam hikmat ketika berkunjung pertimbangkan untuk baca ayat boleh boleh juga tidak pertimbangkannya bisa ditanya orangnya biasanya suka firman Tuhan yang manis ini saya sampaikan karena saya melakukan ini pertimbangkan nyanyian nyanyian apa yang dia sukai adakah nyanyian yang membuatnya merasa bahagia kalau itu dinyanyikan nyanyikan nyanyian berdoa dengan menyentuh dulu saya masuk pada kategori saya membilangi diriku begini saya pendeta yang kejam karena aku andalkan injil tanpa pendekatan psikologis pemberitaan injil tanpa pendekatan psikologis itu akan mumpuni jadi aku dengan firman Tuhan saya sadar sekali setelah belajar termasuk memangnya ada apa dengan sentuhan ini kita lihat di viral viral itu yang pendeta marah ketika ada tas di dalam peti itu sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan dari segi psikologi ini bukan soal iman ini bukan soal iman tapi soal psikologi orang kejiwaan orang mental orang yang merasa terterima merasa tersentuh dan selamat menjadi teman seperjalanan mohon maaf kalau agak saya ambil waktu menjelaskan ini terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih ibu pendeta sungguh menarik ya materi yang disampaikan ibu pendeta pada malam hari ini disini banyak diakin penatuan juga bu masalah pendampingan disini sangat menarik ya ya teman-teman siapkan bahan pertanyaannya ini pasti banyak ini yang rindu untuk menunggu penjelasan lebih lanjut dari pendeta saya secara pribadi ibu pendeta baru sampai di apa namanya nih perkunjungan gerejawi belum sampai kepada tahap-tahap yang lebih dalam ya teman-teman adakah yang mau bertanya dan saya saya yakin pasti banyak oh ada ibu sepani ibu dosen bagaimana ibu pendeta langsung dijawab atau di nanti atau di kumpul boleh lah siapa tahu sama lima dulu kalau ada lima kalau pun tidak ada oh iya baik supaya siapa tahu ada yang sama ya ya kumpulkan dulu ya ya silahkan teman-teman ibu sepani dulu ya baik terima kasih ibu pendeta disini ada beberapa pertanyaan yang materinya sangat menarik sekali ibu pendeta saya merasa bahwa materi ini tidak hanya berlaku untuk jemaat saja tapi saya merasa bahwa materi ini juga akan menjadi bekal untuk ketika dalam membina rumah juga nantinya itu bisa juga dipakai untuk bagaimana bisa mengerti pasangan dan anak yang pertama pertanyaan saya ada orang yang ada orang yang tipenya itu bu pendeta sangat susah sekali untuk menceritakan apa yang dia alami nah bagaimana pendekatan kita supaya kita bisa menjadi seorang pendengar si orang ini itu mau perlahan-lahan menceritakan apa yang dia sedang alami karena sepertinya agak susah mencari celah bagaimana tipe orang yang seperti ini itu mau mempercayai kita sebagai tempat untuk dia bisa bercerita kemudian pertanyaan yang kedua ketika kita sudah menjadi seorang pendengar seperti yang ibu pendeta tadi katakan kita cukup mendengarkan dia saja dulu nah sampai sampai dimana batasnya kita kita mendengarkan kita berhenti mendengarkan kemudian masuk untuk mungkin memberikan nasihat karena saya melihat terkadang kita juga mendengarkan tapi mungkin orang ini akan tetap melakukan hal yang sama lagi sehingga mungkin masalahnya akan terulang kembali nah kita sebagai orang yang melihat itu pasti akan ada merasa ada rasa iba untuk bagaimana sih caranya kita bisa masuk memberikan nasihat tapi nasihat kita itu jangan seperti menghakimi nah kemudian pertanyaan yang terakhir Bu Pendeta apakah pendekatan yang kita lakukan itu bisa merata ke semua lawan jenis ataukah kalau misalnya lawan jenisnya laki-laki dan lawan jenisnya perempuan itu pola pendekatannya berbeda karena saya melihat bahwa karakteristik dari laki-laki ini sangat berbeda mungkin dengan perempuan kalau laki-laki mungkin dia lebih logis sedangkan kalau perempuan ini lebih ke rasa nah mungkin sudah ibu dosen iya sudah selanjutnya wish bujang sehat sehat mental bujang pak renal oke silahkan terima kasih moderator terima kasih pendeta pertanyaannya mungkin singkat saja kami sebagai anak muda kan beberapa yang hadir disini pesertanya majelis yang juga beberapa masih muda dan pengurus-pengurus UG yang ingin saya tanyakan mungkin sederhananya saja bu bagaimana dengan kami anak muda ketika ingin melakukan pendampingan kepada jemaat yang secara usia itu lebih tua dari kami kesannya bagaimana kami melakukan pendampingan ini kepada jemaat yang lebih tua sedangkan kami usia kami jauh lebih muda dari yang akan kami dampingi mungkin itu saja terima kasih terima kasih Pak Renald yang lain umur 40 sehat fisik Pak Cio mana Pak Cio oh Ibu Marce silakan Ibu Marce ya selamat malam Ibu Pendeta yang saya ingin yang ingin saya tanyakan ini ada kasus kemudian Ibu ini bukan malah menyimpan suatu masalahnya tetapi dia langsung apa ya menyampaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya seperti itu Bu kemudian setiap saya bertemu ada saja masalah yang dia sampaikan kepada saya seperti itu Bu strategi apa yang harus kita lakukan apakah saya harus bertemu dengan ini ini saya sebut saja suaminya atau seperti apa Bu Pendeta karena tidak enak juga kita dengar kalau kita ketemu terus selalu saja ada masalah seperti itu Bu Pendeta strateginya seperti apa pendekatan apa yang harus saya lakukan seperti itu terima kasih saya jawab dulu ya ya tiga Bu Pendeta cukup dijawab dulu agak panjang tipe manusia atau kepribadian itu dalam relasi dengan orang kan ada introvert yang Ibu Stefani sampaikan tadi kalau orangnya susah bercerita biasanya kan itu orang-orang introvert dia menemukan sendiri solusi di dalam perlindungannya terus yang Ibu Marce sampaikan sepertinya itu dapat diduga orang extrovert orang extrovert yang tanpa dimintapun dia akan suka suka bercerita tentang masalahnya dalam rangka pendampingan kita mendampingi orang yang mau didampingi kalau pertanyaannya tadi misalnya apakah kemudian saya perlu berjumpa dengan suami kita belum tentu kita belum tahu apakah masalah yang disampaikan istrinya ini juga dipermasalahkan oleh suaminya berarti ibu itu yang bermasalah ibu itu yang bermasalah kalau kemudian dia minta kita juga untuk berjumpa dengan suaminya itu tentu teknik lain lagi karena berarti itu pendampingan berkelompok itu pendampingan berkelompok dan kalau sudah terjadi seperti ini kan ya kalau perlu rujukan dirujuk tapi kita minta persetujuannya suaminya minta persetujuannya suaminya bahwa apakah dia bersedia untuk kita temui juga intinya orang yang bercerita kepada kita orang yang kita dampingi itu adalah orang yang sedia orang yang sedia kita dampingi ada beberapa orang misalnya yang kami temui itu suruh minta kami tolong dikat dampingi itu anakku tolong dikat kita tidak serta merta bisa masuk untuk itu dan bahkan kalau sudah dalam konseling itu anak yang dipaksa oleh orang tuanya untuk melakukan konseling malah bisa marah dan lebih parah lagi jadi kita mulai dari orang yang bercerita itu apa yang perlu dilakukan biasanya kalau orang ekstrovert itu dia hanya cukup mau bercerita dan yang saya mau bilang kebutuhan setiap orang sebenarnya ketika dia merasa didengarkan dalam proses client center ini dalam pendampingan client center sebenarnya di situ proses yang mumpuni di situ adalah proses detox proses detox yang mengeluarkan racun-racun psikologis ketika dia bilang sedih ketika dia marah biasanya kan kalau orang setelah menceritakan semuanya itu tanpa kita memberi nasihat pun dia sudah pulih karena yang dia butuh dia mau mengeluarkan semua mengeluarkan ketika dia kita tolong untuk dia bisa mengeluarkan racun-racun psikologis itu ya saat itu juga bisa sembuh contoh saya mengatur konseling untuk pertemuan tujuh kali dengan seorang pemuda tujuh kali lalu karena saya pikir di awal itu masalahnya ini berat sekali masalahnya dengan orang tuanya masalahnya kedukaannya yang berlapis kedukaannya berlapis nenek berlapis itu artinya banyak-banyak dan belum ada yang terselesaikan setoran tampak ke masalah raya lalu saya pikir wah ini berat sekali kami buatlah kontrak tujuh kali setidaknya pertemuan ternyata pertemuan ketiga dia sudah terima kasih sekali dia sudah saya sudah tahu sekarang saya juga heran rupanya pendekatan yang saya belum melakukan pendekatan behavioral misalnya untuk berbuat perilaku saya masih dalam pendekatan karena baru dua kali baru pendekatan client center tadi berpusat mendengarkan perasaannya dan dia sudah merasa pulih karena dia saya bilang pulih karena dia merasa saya sudah tahu saya sudah bersyukur kenapa terjadi seperti ini dalam hidup saya jadi pendekatan ketampilan tadi bukan step by step ketampilan mendengarkan tadi itu kemudian ketampilan memperjelas ketampilan memantulkan perasaannya ketampilan memusatkan itu kan berjalan itu ada kalanya bukan proses-proses sehingga mana waktunya untuk saya masuk dengan nasihat ini ketika ini salah satu prinsip setiap orang itu ketika dia punya masalah ibaratnya ada ganjalan dalam dirinya dan dalam dirinya itu ada perasaan sehingga kalau dikatakan apakah ada pendekatan yang bisa berbeda kepada laki-laki dan perempuan sesungguhnya pendekatan client center itu yang berpusat pada dampingan itu orang yang kita dampingi itu adalah pendekatan yang sangat dasar dan dibutuhkan oleh bahkan bukan hanya seks laki-laki dan perempuan tetapi oleh ragam gender sekalipun yang saya maksud ketika kita bicara misalnya transgender sekalipun itu pendekatan yang paling dasar yang merupakan kalau kita belajar ada banyak pendekatan yang kami pelajari ada banyak jenis pendekatan tetapi pendekatan itu yang saya mau katakan paling dasar dan mumpuni karena baik laki-laki maupun perempuan dalam prinsip dasar pendekatan itu butuh dihargai butuh diterima bahwa perempuan itu domain domainnya adalah perasaan laki-laki biasanya domainnya adalah logika tetapi ini masalah mental baik laki-laki kalau bicara tentang perasaan walaupun itu kan dalam rangka menganalisa sesuatu dalam rangka menyelesaikan sesuatu laki-laki domainnya logika tapi kalau sedang bermasalah tentu perasaannya juga yang sedang bermasalah sehingga pendekatan ini kita tidak bisa bedakan apakah cocok juga untuk laki-laki cocok untuk perempuan bahkan kalau aliran yang saya hidupi psikospiritual itu integrasi psikologi dengan teologi itu yang dimaksud psikospiritual integrasi perjumpaan di penyetuan teologi disampaikan melalui pendekatan psikologi kalau ada kaida-kaida etika-etika konselor yang lain mengatakan jangan perempuan dengan laki-laki di yang kami hidupi ini malah bahkan jangankan laki-laki atau perempuan beda agama pun jadi karena itu tadi inkarnasi Yesus Kristus yang datang bagi semua yang hadir bagi semua itu yang menjadi dasar sehingga dengan keterampilan yang kita miliki dengan keahlian yang kita pelajari tidak dibedakan laki-laki dan perempuan cuma kan biasanya pola duduknya itu ini bisa dipertanggungjawabkan misalnya dikos si rondong mara waktu si tampak mara biasanya kan kalau pola duduknya itu ambil jangan langsung si tampak jangan langsung si tingwan tapi ambil jarak-jarak jarak-jarak agak agak menyamping misalnya kan kakuduka langsung di tinggal laki-laki nah itu tentang laki-laki dan perempuan jadi bagaimana kalau mendampingi orang yang introvert memang tidak mudah memang tidak mudah disinilah yang pertama itu memang perlu ini membangun trust membangun trust kemudian misalnya di jemaat tidak mudah memang untuk kemudian membuat orang percaya saya bisa menjadi pendamping yang baik ketika saya sudah belajar teknik dasar pendampingan apalagi ketika sudah ada track recordnya kita diketahui orang aku mau bocor ya memang tidak mudah untuk membangun kepercayaan orang tapi bangunlah trust dulu saya misalnya cara saya saya juga ini kan kalau di kalangan teman-teman pendeta yang mereka kenal itu seni yang apa ya yang belak-belakan yang to the point yang mungkin banyak menyakitkan seni yang dulu saya paham itu jadi saya terima kondisi orang cara yang saya bisa lakukan kalau kau bersedia menceritakannya saya akan sangat senang mendengarkanmu ini kata-kata sederhana ya kalau kamu mau menceritakannya saya dengan sangat senang akan mendengarkanmu kalau kamu tidak mau bercerita tidak apa-apa kita juga tidak perlu paksa bagaimana strategi selanjutnya ya datang lagi misalnya entahlah ya bagaimana dibut lehem tapi kalau misalnya ada pembagian sel ada pembagian sel ini anggota jemaat dampingan lima kakak misalnya satu penentua satu diakin hari pertama tidak mau bercerita tidak apa-apa datang lagi dan ini kita dengan rendah hati menunjukkan bahwa memang kita fokus pada perasaannya kita hargai perasaannya jadi tidak tidak perlu kalaupun dia tidak mau bercerita ya tidak apa-apa kita hadir saja dan misalnya memberikan sentuhan yang secukupnya lalu kita minta izin untuk mendoakannya kalau begitu saya menghargai perasaanmu bolehkah saya berdoa untukmu misalnya begitu ya kalau begitu bolehkah saya berdoa untukmu oh iya boleh berdoa bolehkah saya tahu apa yang sangat rindu kita bawa dalam doa ini biasanya ya ini pengalaman biasanya dari yang tidak mau bercerita pada akhirnya menjadi bercerita lima menit sepuluh menit sebelum berdoa dari yang tadi itu sampai di mana untuk masuk nasihat sekali lagi ya kita tidak biasanya kalau misalnya kalau sudah di counseling kan kita perlu anamnesis dulu anamnesis dulu tentang fisiknya tentang mentalnya tentang spiritualitasnya tentang sosialnya lalu kita diagnosa oh diagnosanya itu orang ini mengalami kedukaan ada ahli yang bilang begini tidak ada orang yang ahli dalam kedukaan selain penduka itu sendiri memang kami kedukaan kalau orang yang sedang mengalami kedukaan jangan pernah tergoda untuk pertemuan kedua pertemuan ketiga mau menasihatinya jangan pernah tergoda jangan pernah tergoda dengarkan saja jadi untuk saatnya memberi nasihat malah kalau yang kami hidupi itu pertemuan-pertemuan paling akhir pertemuan-pertemuan paling akhir untuk misalnya mengarahkannya menemukan makna hidup baru bagaimana pemuda kepada orang tua lagi-lagi saya mau bilang yakinlah percayalah Reinal misalnya kenapa ada cucu yang kelihatan lebih disayang oleh neneknya dari cucu yang lain kenapa nah karena coba perhatikan cucu ini memberi perhatian kepada neneknya jadi bagaimana mendampingi para lansia kan lagi-lagi ya memang kira-kira menasihati bisa jadi bahan tertawaan beri perhatian beri perhatian dengarkan dia eh tingkat dewa mendengarkan itu yang saya mau katakan ya tingkat dewa keterampilan tingkat dewa mendengarkan dan ini kan juga ada ayat altitabianya bacaan kemarin kan dari Yaakobus hendaklah setiap orang itu cepat mendengarkan lambat berkata-kata jangan pernah tergoda untuk banyak bicara dengarkan mengangguk berikan tatapan yang memberi perhatian sentuh secukupnya lalu pada akhirnya terima kasih oma terima kasih bu terima kasih om terima kasih pak saya sudah boleh mendengarkan cerita bapak dan saya terberkati kata-kata itu percayalah itu akan membuatnya sangat berharga dan dia merasa terterima itu yang bisa saya sampaikan semoga ya semoga apa yang saya jawab ini seperti yang diharapkan terima kasih bu baik ibu pendeta bagaimana teman-teman sudah jelas dari ibu pendeta yang bertanya tadi baik sangat jelas terima kasih ibu pendeta oke sesi kedua sudah ada tiga orang ya silakan pak haryanto ya terima kasih selamat malam bu pendeta selamat malam baru join tadi ini ya jadi saya punya pertanyaan bu pendeta mohon maaf mungkin ini apakah ini tadi sudah dijelaskan atau belum karena saya baru join tapi saya ingin bertanya bagaimana misalnya sikap sikap kita ketika ini kami di bedlehem kan dibentuk kelompok-kelompok begitu ya bu ada majelis dan jemaat binaan jadi ada beberapa jemaat binaan dibimbing atau dibina oleh satu orang majelis nah apabila dalam dalam jemaat misalnya contoh saja bu ya tapi ini belum pernah terjadi di dalam jemaat saya misalnya ada keluarga yang bermasalah dan butuh pendampingan kemudian saya dan pendeta kemudian berdiskusi apakah permasalahan jemaat di kelompok saya ini boleh untuk diketahui rekan-rekan majelis yang lain ataukah cukup di kelompok saya di saya saja dan sampai dengan ibu pendeta kemudian kami lakukan pendampingan ataukah justru boleh disampaikan kepada majelis-majelis yang lain mungkin ya untuk dapat dukungan atau mungkin yang mana sebagai bentuk antisipasi juga ya yang seperti tadi yang dibilang ada yang bocor karena takutnya ketika semakin banyak yang mendengar ada peluang untuk bisa bocor begitu karena kita manusia kan kemudian saya mau menambahkan sedikit bu karena ini saya juga berprofesi sebagai seorang guru dan kami mempelajari tentang etika berkonsuling nah di beberapa kejadian tapi di luar dari gereja bu ini saya sering lihat sering lihat di luar dari gereja ketika seseorang mendengarkan ada ada kalimat-kalimat yang selalu dipotong artinya ketika orang berbicara tidak seutuhnya orang berbicara tapi kemudian dipotong dan kemudian dibandingkan nah ketika orang dipotong bicaranya kemudian dibandingkan ini kan akan membuat si membuat orang yang bermasalah ini akan menjadi sungkan untuk bercerita atau mungkin tidak lagi bersifat terbuka jadi kalau pun boleh menambahkan etika ketika kita mendengarkan atau ketika melakukan counseling adalah dengarkan hingga tuntas jangan memotong apalagi membandingkan ya itu aja bu terima kasih oke terima kasih ya terima kasih Pak Arianto silakan Pak Denny dan Ibu Kasih ya baik Ibu terima kasih untuk kesempatannya kenalkan saya Denny ini suaminya ini istrinya Ibu Kasih ya jadi izin Ibu dari materi yang Ibu sampaikan ada beberapa yang mungkin saya ingin tanyakan yang pertama tadi ada ya Bu ya contoh-contoh dari materi Ibu itu bagaimana ketika yang bermasalah itu spiritualnya kemudian sosialnya kemudian mentalnya itu kan ada beberapa tadi contoh ada banyak ya Bu ya mental saya lupa tadi yang saya mau tanyakan apakah ketika misalnya masalah spiritual itu dari berbagai ada berapa tadi nah misalnya ada satu satu dan dua saja yang bermasalah apakah itu bisa dikatakan bermasalah spiritualnya atau belum karena ya mungkin ada batasan tertentu sehingga dia bisa dikatakan bermasalah spiritualnya ketika 80% dari contoh spiritual tadi itu memang betul-betul bermasalah ya itu yang pertama Bu kemudian yang kedua begini Bu ketika ada masalah dalam jemaat ketika ada masalah dalam suatu jemaat bagaimana kita menyikapi ketika jemaat yang bermasalah ini tidak mengkomunikasikan atau tidak menyampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan gereja ataupun majelis tetapi langsung mengambil langkah ke penegak hukum artinya bagaimana kita menyikapi anggota jemaat yang demikian karena belum tentu melibatkan penegak hukum masalah yang tadinya bisa diselesaikan dalam jemaat itu malah jadi kacau ya mungkin itu butuh pencerahan dari Ibu terima kasih Ibu atas waktunya ya baik Mbak Denny terima kasih Ibu Heri silahkan cek Ibu Heri oh Ibu Samsung oke sambil tunggu beliau ya iya sambil tunggu silahkan dia jawab benar Pak Harianto kegagalan fatal ketika orang yang kita dampingi sedang menyampaikan perasaannya lalu sebagai dampingan kita cepat memotong dan bahkan menolak menyangkal perasaannya itu nah itu kegagalan fatal saya sudah menjelaskannya tadi jangan pernah membanding membandingkan masalah seseorang dengan orang lain karena prinsipnya setiap orang unik kalaupun masalahnya terlihat sama orangnya berbeda berarti pendekatannya juga tekniknya juga tentu berbeda jadi jangan pernah membandingkan jangan pernah menyambahkan apalagi kalau mengecilkan perasaannya tidak ada perasaan yang dapat kita katakan ah begitu saja kamu kok nangis itu kata-kata kejam kata-kata kejam dari seorang pendan karena itu yang perlu tapi ini saya sudah jelaskan tadi Pak Haryanto dengarkan dengan telinga ketiga kemudian terima terima perasaannya kalaupun ada kata yang kita sampaikan kata itu membantunya semakin membantunya untuk mengeluarkan racun-racun psikologisnya misalnya kata-kata yang memperjelas karena dia menyampaikan abstrak lalu kita memperjelas apakah yang kamu maksud tadi itu seperti ini itu memperjelaskan supaya dia bilang oh iya supaya kita juga tidak salah tangkap atau memantulkan perasaannya kalau dia bilang saya betul-betul marah kata yang perlu untuk memantulkan perasaannya supaya dia semakin mengeluarkannya oh kamu begitu marah ya dia iya saya marah jadi semakin dia mengeluarkan semuanya semakin kita mau katakan itu indikasi bahwa dia akan pulih karena masalah masalah di dalam ini yang perlu diteluarkan jadi benar ya jangan memotong jangan membanding-bandingkan apalagi kalau tidak ada hubungannya untuk membuatnya semakin plong semakin terbuka untuk menyampaikan perasaan-perasaannya kemudian bolehkah kalau ada masalah keluarga dalam anggota dampingan itu lalu dibahas sama tadi ya kegagalan jemaat pada umumnya kita pada umumnya melakukan pendampingan itu dengan pendekatan struktural pendekatan struktural saya berharap bahwa ini bagus sekali ya kalau di jemaat betlehem setiap penatua setiap diakin itu punya kakak dampingan itu baik sekali sadar pendampingan ini jemaat betlehem dan bagus sekali kalau setiap dampingan itu benar-benar mumpuni untuk setidaknya tiga kali setahun mungkin ya tiga kali setahun paling kurang mengunjungi anggota dampingannya dan menanyakan mengetahui kondisi-kondisinya seorang pendamping punya ruang yang mahasuci ruang yang mahasuci kalau menyangkut ini tentang trust kepercayaan seseorang terhadap kita kalau menyangkut masalah maka kalau pun butuh misalnya tetap bisa ditangani tapi butuh masukan rahasiakan nama orang itu rahasiakan nama orang itu misalnya kalau butuh pemikiran dari teman sejawat pendeta atau siapakah yang lebih misalnya dapat memahami rahasiakan jadi yang saya mau katakan menyangkut masalah jangan terlalu cepat untuk langsung menanganinya secara struktural mari kita bicarakan dengan pimpinan majelis gereja mari kita bicarakan di dalam majelis gereja saya mau bilang jangan karena setiap pendamping punya ruang mahasuci dan simpanlah perkara itu kalau kemudian memang sudah tidak bisa tidak mampu karena kita ini baru pendamping terlatih rujuk itu kan sudah ada kaidahnya ada hukumnya rujuk dengan menyampaikan itu anamnesis dan diagnosa kunjung hasil-hasil yang kita dapatkan dari pendampingan sebelumnya karena kita lihat sama di dokter ya wah rupanya ini cukup parah kompleks ini rupanya ini masalah kompleks saya tidak mampu saya tidak kompeten rujuk kalau disitu ya boleh tapi kalaupun dirujuk minta persetujuan orang itu sampaikan bahwa saya sangat saya sangat gembira saya merasa beruntung boleh mendengarkan kisah ini tapi saya merasa saya merasa tidak dapat menolong lebih jauh bolehkah ibu bolehkah bapak saya rujuk misalnya kepada pendeta saya rujuk kepada siapakah minta persetujuannya kalau dia mau dirujuk intinya kita punya ruang mahasiswi simpanlah perkara itu nah Yusuf kan rupanya dia konselor yang baik kata tulus itu dalam kisah Yusuf yang tidak mau mencemarkan istrinya ketika dia diam-diam mau mencerahkannya kan kata tulus itu dalam bahasa aslinya tidak bocor tidak bocor dia mau melakukannya diam-diam dia tidak mau nama nama cumangannya waktu itu tercemar kemudian yang Pak Deni tadi sampaikan oke memang kalau dalam konseling Pak untuk mau mengatakan masalah orang ini maka ada anamnesis anamnesis dari skor berapa skor berapa yang dialami nah tidak serta-merta lalu kita ketahkan misalnya dia tidak konsentrasi berdoa tidak serta-merta kita bisa langsung katakan oh dia sudah punya masalah spiritualitas tidak serta-merta begitu tapi kalau lebih lanjut tentu orang yang pada umumnya ada masalah mentalnya yang berat kalau kita sudah lihat berat biasanya itu akan terkait dengan spiritualitasnya tetapi tidak serta-merta kalau ada terindikasi tadi dari 15 item itu 1 2 bisa jadi itu temporari bisa jadi itu temporari berarti masih aman ya Bu kalau cuma 1 tidak langsung kita bilang oh ini sudah masalah bagaimana jemaat yang langsung ke hukum bukan menyampaikan lagi-lagi prinsip kita menghargai bahwa kita datang misalnya di anggota nampingan datanglah bahwa oh ibu rupanya sedang mengadukan masalah ibu kita bukan mencelanya lagi-lagi sentuh perasaannya ditanya oh iya saya menghargai ibu langsung ke masalah ke hukum tapi bolehkah saya mendengarkan cerita ibu tentang hal ini bisa jadi kan dalam proses itu intinya saya bilang begini jangan langsung datang untuk menasehat ini jangan dulu ke hukum apa semua karena saya bicara tentang penampingan ini saya bicara memang kalau pastoral itu benar dengan nasihat tidak apa-apa kalau pastoral kita datangkan pastoral itu seorang pastor yang membimbing tidak apa-apa kita bawa jangan dulu bawa ke masalah hukum tapi dalam proses pendampingan ini kaedahnya hargai bahwa dia melakukan itu sambil kita mendampinginya untuk mendengarkan perasaannya kenapa sampai dia langsung ke hukum dan dia tidak menyampaikannya bisa jadi dalam proses pendampingan itu dia sendiri yang membatalkan ke hukum itu yang saya mau katakan terima kasih terima kasih penyiasatnya ibu pendeta tidak jadi ember bocor juga masih aman pak Denny salah satu poin fisik aman ibu Heri bagaimana ternyata tadi pertanyaanku sama persis dengan pak Haryanto terima kasih oh sama oke terima kasih selanjutnya teman-teman masih ada wih pak RT muncul silahkan pak Paulus ya terima kasih bu moderator oh membela tidak kedengaran suaranya pak tidak sesuai bodi suaranya selamat malam halo halo selamat selamat yang saya mau tanyakan bu tadi tentang terkait sikap pendamping tadi kalau tidak salah di slide 15 1.16 tentang sikap pendamping menerima seutunya tetapi tidak mentolerir kekeliruan atau kesalahan nah ini mungkin saya mau perjelas mohon penjelasan lebih lanjut tentang menerima seutunya tetapi tidak mentolerir kekeliruan apakah misalnya dalam menyampaikan masalahnya kan terkadang orang orang menyampaikan masalahnya ada melakukan hal-hal yang mungkin keliru atau hal-hal lain apakah itu setelah pendampingan setelah semuanya diungkapkan terus kita mulai membedahnya satu persatu bahwa mungkin ini keliru kita menyatakan itu sebagai kekeliruan ataukah seperti apa teknisnya karena yang saya khawatir kalau kita nyatakan bahwa itu yang kamu lakukan itu keliru karena gini-gini takutnya dia tidak terbuka kepada kita karena tidak merasa didukung seutunya dalam masalahnya itu itu yang saya mau tanyakan mohon untuk penjelasan lebih bagaimana untuk melakukannya itu saya kira itu terima kasih terima kasih Pak Paul masih ada iya saya oh ya ibu Karisma iya silahkan ibu Karisma ibu pendeta kira-kira untuk melakukan pendampingan yang butuh satu orang dan lebih dari satu orang itu situasi yang seperti apa karena saya berpikir ada kasus-kasus tertentu yang kita boleh hanya seorang diri untuk mendatangi tetapi dalam kasus-kasus tertentu mungkin juga kita butuh orang lain untuk menemani kita untuk mendampingi seseorang jadi kira-kira kriteria seperti apa yang kita bisa menggunakan hal itu bersemangat iya bersemangat silahkan ibu jenny ibu jenny iya silahkan ibu jenny silahkan ibu dijawab dulu yang dua orang iya menerima seutuhnya tapi tidak menolerir yang dimaksud menerima seutuhnya ketika dia bercerita tunjukkan bahwa kita mengerti kenapa dia mengambil sikap itu kita mengerti kenapa dia pada sikap seperti itu berdasarkan masalahnya jadi yang yang sikap empatikan kita masuk dan melihat sebagaimana dia melihat masalahnya itu sehingga kita dapat memahami oh dia melakukan ini karena dia lihat dari perspektif ini nah itu maksudnya tapi tidak menolerirnya nah ini butuh teknik lagi pak memang butuh teknik kalau dalam dalam teknik yang saya gunakan itu memframing memframing merestrukturisasi pikirannya misalnya anak anak ya anak yang menyampaikan kecurigaannya kemarahannya pada ibunya karena dia lihat dari perspektifnya lalu cara untuk tidak menolerir supaya dia merasa bahwa itu benar mereframingnya itu misalnya waktunya untuk mengatakan coba ambil sejenak posisi pada posisi ibu nah gitu coba kau ambil sejenak kau bayangkan kau ada pada posisi ibu kenapa kira-kira ibu marah sama kau itu ada teknik lagi ya teknik untuk mereframing mereframing membingkai ulang supaya dia bisa melihatnya dari sisi yang lain bergeser dari perspektifnya supaya bisa dia melihat oh berarti saya keliru untuk mengambil sikap ini ya itu teknik pak ya mereframing kemudian situasi yang seperti apa kalau butuh dua tiga pendamping ya kalau pendampingan bu kan kalau konseling itu dilakukan oleh satu orang ahli ya konselor nah kalau pendampingan itu memang dapat dilakukan dua paling banyak lah tiga orang paling banyak lah tiga orang situasi yang seperti apa semua situasi karena kalau dalam tahap pendampingan itu kan masalahnya belum lah kompleks belum kompleks bu jadi semua situasi kalau baru dalam tarap pendampingan baru dalam tarap pendampingan itu yang saya mau katakan dan itu yang kami praktik misalnya proponen yang kita ajar di institut itu kita minta untuk pendampingan berdua-dua tapi tentu kalau melakukan itu berdua atau bertiga perlu sepakat dulu diantara pendamping ini jangan sampai karena biasa terjadi begitu ya justru perasaan pendamping ini yang dijaga oleh dampingan perlu sepakat dulu jadi kalau dibilang kondisi yang mana biasanya kan ketika kita mau supaya ada orang yang cukup mendengarkan juga mendengarkan supaya saya tidak memiliki persepsi yang keliru dalam disiplin gerejawi kalau kita bertolak pada gereja atau raja disiplin gerejawi yang pendasarannya disiplin gerejawi itu kan pendampingan disiplin gerejawi itu pendampingan pendasarannya itu di matius 18 kalau misalnya kita merasa saya tidak cukup kompeten untuk mendengarkan ini tapi juga merasa bahwa tidak perlu saya rujuk maka kita panggil satu orang lagi untuk bersama-sama dengan kita dan mendengarkan orang itu itu yang saya mau sampaikan Ibu Karisma terima kasih terima kasih pendeta tadi ada Ibu Jenny silahkan Ibu Jenny iya terima kasih selamat malam Ibu Pendeta yang saya ingin tanyakan itu adalah bagaimana pendampingan terhadap pasien-pasien yang terminal itu tadi karena biasanya kan ada beberapa pasien yang sebenarnya tidak ingin di rumah sakit biasanya itu pingin pulang tapi memang sebagai keluarga kadang-kadang kan kita resah ya kalau pasiennya yang di rumah sakit pendampingannya itu seperti apa baiknya untuk pasien-pasien yang terminal terima kasih oke ada di grup itu iya terima kasih Ibu Jenny Pak Arianto yang kedua kalinya ya terima kasih menejin Ibu Pendeta untuk yang kedua kalinya ini saya mau bertanya tentang mungkin Ibu Pendeta bisa kasih kiat-kiat ketika kita melakukan pendampingan kepada jemaat dengan yang mengalami pergumulan tertentu misalnya contoh-contoh ini apabila ada jemaat yang mungkin berkelahi berarti kan kondisinya sedang emosi sedang emosi dan itu tidak stabil mungkin ada yang sedang dalam kedukaan berarti sedang dalam kesedihan apakah teknik pendampingan untuk bisa memulai pendampingan ini semuanya sama ataukah ada kiat-kiat yang bisa dilakukan agar kita bisa menyesuaikan kita bisa mulai dengan cara-cara yang berbeda untuk menyesuaikan dengan kondisi jemaat jadi tidak semua ketika dia berduka atau ketika sedang habis berkelahi atau mungkin sedang ada buat-berbuat kesalahan atau gimana sehingga diberlakukan cara yang sama bagaimana mungkin ada tips atau kiat-kiat dari Buk Pendeta untuk bisa memulai pendampingan karena yaitu tadi kondisi berangkat dari kondisi psikologis jemaat yang berbeda ada yang emosi ada yang mungkin berduka macam-macam Kurei Buk Pendeta Kurei Sumangak silahkan Ibu Pendeta langsung dari Bu Jendi dan Pak Harianto saya mulai dari Pak Harianto dulu emosi itu netral ya emosi itu netral ketika dia sudah marah berarti kita sudah tahu oh ini dia sedang marah dia sedang cemas dia sangat berduka dia sedang menolak sedang menolak misalnya nah itu kita sudah dapatkan gambaran emosinya tapi saya sudah jelaskan tadi pendekatan yang paling dasar sebelum pendekatan-pendekatan yang lainnya jadi ada pendekatan-pendekatan yang lain selain pendekatan dasar misalnya pendekatan eksistensial membuat orang itu menemukan makna hidupnya tapi biasanya itu di akhir misalnya pendekatan behavioral pendekatan untuk menuntun orang itu merubah tingkah lakunya misalnya nah memang ada pendekatan-pendekatan yang dapat kita lakukan setelah kita mendapatkan apa kondisi orang ini begitu kompleksnya kalau apalagi kalau masalahnya kompleks maka tidak hanya butuh satu pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan integratif pendekatan integratif tapi paling dasar itu adalah klien center karena mau dia emosinya sedang marah emosinya sedang berduka emosinya sedang menolak emosinya sedang tawar-menawar intinya dia sedang mengalami ada racun psikologis jadi dia mau didengarkan sehingga pendekatan yang paling dasar pendekatan yang paling awal dan cara untuk masuk memahami orang itu adalah pendekatan yang tadi saya sudah bilang klien center mendengarkan orang itu menghargai perasaannya menerima perasaannya nah kalau selanjutnya kita lihat bahwa oh rupanya masalah ini kompleks maka tentu ada pendekatan pendekatan lain ada kalau psikolog-psikolog atau konselor-konselor yang biasanya ya yang umum itu kan biasa setia dengan satu pendekatan misalnya pendekatan behavioral tapi kalau yang kami hidupi ya yang saya praktikan saya umumnya melakukan pendekatan integratif pendekatan paling dasar sekali lagi adalah pendekatan client center saya mendengarkan saya menerima kondisi emosi orang itu kalau terminal illness ini lagi ya kalau untuk membedakan pada terminal illness itu kan berarti diketahui penyakitnya diketahui penyakitnya sehingga terukur oleh dokter bahwa secara fisik yang dapat terukur tadi yang dapat terlihat tadi ini kondisinya semakin melemah dan semakin menuju sudah diambang maut terminal illness apa yang perlu dilakukan apalagi kalau dia yang tidak mau di sana dia mau menikmati di luar rumah lagi-lagi biasanya kan kita keluarga memaksakan dan karena kita sendiri sedang bermasalah ini kan masalahnya biasa karena keluarga sendiri sedang bermasalah dia mau menentramkan dirinya dia mau mendiamkan merasa supaya jangan sampai merasa bersalah sehingga dia memaksa untuk orang itu ada di situ nah ini kan sudah butuh sinergisitas keluarga butuh atau kita pendamping butuh bicara lah dengan dokter bicara lah dengan keluarganya apa kata dokter tentang ini kan tentu kapasitas untuk mengukur kondisi terminal orang itu kan dokter yang tahu bagaimana biasanya kan kalau dokter sudah sarankan mungkin lebih baik istirahat di rumah dalam rangka sinergisitas itu berarti kita tahu kondisi orang ini yang dia butuhkan adalah dia merasa nyaman lagi-lagi pendampingan itu adalah menghargai perasaan orang lalu apa yang perlu kita lakukan misalnya setahu saya tapi mungkin ada dokter di sini atau apa organ yang paling terakhir berfungsi itu adalah telinga adalah telinga berarti bicara teruslah di samping orang itu sentuhlah orang itu dan dia akan dia akan merasakan bernyanyi di telinga orang itu berbicara di telinga orang itu menyampaikan aku mengasihimu ya itu biasa aku pegau langsung dari saya yang aku biasa aku pegau kamu percaya Tuhan Yesus sudah ini kan yang kami lakukan yang saya lakukan itu malah pendampingannya lebih pada mempersiapkan kematiannya mempersiapkan mentalnya jadi banyak kata-kata yang saya meyakinkan dia kamu percaya Tuhan Yesus sudah mati Yesus mati untuk dosa-dosa kita apakah kamu percaya Yesus mati untuk mengampuni semua dosa-dosa sehingga pengampunannya nah itu kata-kata jadi inti dalam pendekatan atau pendampingan terminal illness adalah mempersiapkan orang itu menghadapi tabek walaupun tak anak kita tetongan menghadapi matinya itu dari pengelaman yang saya lakukan untuk pendekatan pendampingan orang-orang yang terminal illness terima kasih ya menarik ya materi malam ini dan masih semangat teman-teman untuk bertanya bagaimana waktu menunjukkan pukul 21.00 sudah tidak ada iya ibu saya terakhir ini contoh-contoh apa ini namanya perkunjungan yang kami sering lakukan ini ibu setelah mendapat materi malam ini ternyata diperingatan itu banyak hal-hal yang sering kami lakukan ya ternyata bahwa bukan hanya yang didampingi yang butuh pendampingan yang bermasalah ternyata juga pendamping ini mungkin bermasalah ketika sampai di tempat kunjungan lalu tidak bisa mulai membangun apa ya komunikasi dengan yang dikunjungi yang mau didampingi malah banyak bercerita tentang persoalan pribadi iya seperti itu yang kami lakukan yang mau saya tanyakan bahwa bagaimana apa ya mungkin sudah dijelaskan tadi bagaimana kata-kata yang paling gampang untuk memulai pembicaraan dengan yang paling iya begitulah orang sakit contohnya bu seperti itu betul tadi saya sudah menyampaikan fokus pada perasaan jangan datang langsung menang bertanya apa rade itu sakit kan ditandai pun sakinah memangnya kita mau bukan itu kita mulai bagaimana bu perasaannya bagaimana pak perasaannya hari ini ini sudah tiga hari ibu disini bagaimana perasaannya selalu selalu fokus pada perasaannya itu kalim-kalim yang mumpuni dan ingat juga satu hal biasanya kita mau menunjukkan kebaikan bahwa kita sudah melakukan ini lalu berfoto-foto ini apalagi di kakek orang-orang yang sedang sekarat tidak bisa bernafas selalu kita berfoto disitu minta izin kalau memang ada sesuatu yang kita butuhkan untuk berfoto bersama minta izin bolehkah kita ambil gambar minta izin tapi biasanya setiap rumah sakit itu melarang itu tadi jadi bertanya tentang perasaannya gimana perasaannya hari ini saya sudah baik-baik saja oke siap ya mungkin pertemuan kita malam ini cukup ya Bapak Ibu jika masih ada yang mungkin masih ada yang ingin ditanyakan bisa lewat belakang sama Ibu Pendeta ya iya boleh terus semangat muda Ibu Pendeta bekal yang luar biasa oleh-oleh yang saat luar biasa pada malam hari ini semoga kami bisa meningkatkan pelayanan dengan materi yang sudah disampaikan Ibu Pendeta pada malam hari ini terima kasih teman-teman keaktifan kita semua mengikuti awal sehingga selesai dengan baik iya demikian kita akan dipimpin doa oleh Ibu Muda Ibu Arlola halo oke baik oh dinas dia Bu oh dinas bolehkah minta kontaknya Ibu Pendeta boleh nanti Hai Pendeta nanti kirim oh iya nanti Bu Pendeta kirim terima kasih oke baik Pak Paman dari Ibu Arlola Pak Andres kadang memimpin kita dalam doa silahkan Pak dengaran ke suaranya dengaran ke suaranya terima kasih ya Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan mari kita tutup kursus kita pada malam hari ini kita berdoa terima kasih ya Tuhan ya Allah Bapak yang bertakta di dalam kerajaan sorga atas waktu yang indah yang boleh kami pakai di dalam mengikuti kursus teologi pada malam hari ini berkati kami semua yang sudah mungkin mengikuti berkati Ibu Pendeta yang sudah boleh mengajar kami dalam kursus pada malam hari ini ini doa dan permohonan kami kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus amin amin bongi melok bongi melok kurus semangat semuanya kurus semangat semuanya terima kasih Ibu Pendeta terima kasih dengan Pak Teri sampai jumpa lagi Bu botol-botol dulu izin dulu kalau mau botol oke siap ya siap bong kem dulu semua oke selain satu ya senyum pul senyum-senyum ke Paulus ya Pak Anton sudah lulus pendampingan mantap oke selamat semua selamat malam Pak Mesak selamat terima kasih Bu jangan jangan ketarakan ya terima kasih jalan-jalan nanti Bu sekolah minggu sekolah minggu sekolah minggu dadah Bu dadah selamat bongi melokas selamat ya bongi melokas semuanya perlu didampingi saya tentip ya terima kasih semuanya jangan cuma bawa upload ya dua tiga selamat selamat selamat